Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nuraini suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu tumis sawi hijau campur tahu ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman membuatnya simple nggak pakai ribet ya ini satset banget ya tapi rasanya tuh enak banget apalagi makanya sama nasi anget ya dan ini lauhnya kerupuk atau ikan asin enak banget ya dan cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai akhir nih bahan-bahan yang sudah saya siapkan kemudian ada sawi hijau satu ikat ini sudah saya bersihkan ya teman-teman kemudian saya potong ini saya potongnya sedang aja ya jangan terlalu panjang ini dipotong menjadi beberapa bagian setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan ya lalu untuk bahan selanjutnya ini ada tahu kuning 8 buah kalau nggak ada tahu kuning boleh juga menggunakan tahu putih tahu sutra boleh juga ya teman-teman atau tau-tau biasa nih kemudian saya potong menjadi empat bagian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setap harinya ya ini kemudian ada bawang putih 2 siung dan juga ada bawang merahnya ini 5 siung ya teman-teman ini bumbunya simpel banget ya kemudian diiris tipis ya bawang putih dan bawang merahnya ini boleh juga ditumbuk kasar ya ya apa yang mau ringkas boleh juga diginiin ya teman-teman diiris tipis kemudian bawang merahnya sama saja ya diiris tipis setelah semuanya diiris ini bawang putih bawang merah ini saya sisihkan kemudian ada cabai rawit ini saya menggunakan cabai rawitnya 6 buah ya teman-teman ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya banyak sedikitnya ini cabai merahnya dan cabai rawit ini saya tambahkan juga dengan cabai rawit ya teman-teman ini ada cabai merah keritingnya ini saya menggunakan 7 buah sama saja ya ini saya boleh juga dipotong serang atau disisir begini ya teman-teman mana yang cepat dari kes ya setelah semuanya disisir kemudian saya sisihkan ya ini untuk bahan bumbunya dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian saya beri minyak lalu dipanaskan setelah minyak panas ini saya masukkan bahan bumbu yang sudah diiris tadi ya teman-teman ini kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ini ditumis bumbunya sampai layu dan juga sampai matang ya teman-teman supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah ya ini masih tetap saya aduk-aduk kemudian saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan dan juga untuk seasoningnya ini ada gula garam dan juga penyedap semuanya ini disesuaikan ya teman-teman penggunaan seasoningnya lalu saya tambahkan air kemudian di aduk-aduk sampai tercampur merata dan tunggu sampai mendidih ya ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya ini sudah mendidih ya teman-teman lalu saya masukkan tahu tahu kuning kalau nggak ada tahu kuning tahu putih pun boleh ya dan ini tahunya sudah matang ya kemudian airnya juga sudah mulai menyusut kemudian saya masukkan sayur sawi atau sawi hijau lalu di aduk-aduk sampai tercampur merata dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula garam dan penyedapnya karena setap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masingnya ini sawinya sudah layu ya sudah matang dan juga tuh rasanya sudah pas kemudian saya angka dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman tumis sawi hijau campur tahu rasanya enak banget membuatnya simple bahan banyak juga mudah didapatkan ya dan cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati